Ikatan Sport Sepeda Indonesia atau Isi Tarekan telah dilantik pada minggu 30 Mei. Sejumlah program kerja pun akan menjadi prioritas untuk dilakukan. Salah satu di antaranya adalah pencarian bibit atlet usia dini. Ketua Isi Tarekan, Agus Sutanto, mengatakan, sesuai arahan dari Ketua Isi Kalimantan Utara, Samsul Bandri, usai dilantik pihaknya akan langsung menyusun program kerja untuk tahun 2021, di mana dalam salah satu program kerjanya, Isi Tarekan akan fokus mencari bibit atlet usia dini. Ada pun dalam pencarian bibit atlet usia dini tersebut, Agus berharap klub sepeda yang ada di Tarekan juga ikut andil, yakni dengan menularkan olahraga sepeda kepada anak usia dini, sehingga ada ketertarikan untuk menjadi atlet sepeda ke depannya. Adanya perlombaan balap sepeda juga menjadi daya tarik anak usia dini untuk menjadi atlet sepeda ke depannya. Ada pun terkait perlombaan sepeda di Tarekan menurutnya selama ini masih sangat minim, sehingga ke depan Isi Tarekan dengan kepengurusan yang baru, akan berusaha menjadikan perlombaan sebagai kegiatan yang rutin untuk dilakukan. Selain program pencarian bibit atlet usia dini, program lain yang menjadi prioritas Isi Tarekan, adalah melakukan pendataan klub-klub sepeda yang ada di kota Tarekan, agar ketika Isi Tarekan melakukan, kegiatan bisa lebih mudah melakukan koordinasi. Yang kedua adalah penjaringan dan pencarian bibit usia dini. Ini sebagaimana yang diamanahkan tadi dari Ketua KONI dan Ketua Isi Provinsi tadi, akan kita masukkan. Dan memang ini sudah menjadi rancangan dari teman-teman ngurus yang lama, karena untuk atlet ini mempunyai usia yang terbatas, yaitu maksimal 22 tahun, di bawah 23 tahun, sehingga tentunya potensi usia dini lah yang harus kita. Jan Nuryansyah melaporkan.